Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukudul Jain Kita mulai dari faedah Halaman 41 ya Ada 41 ya Bismillahirrahmanirrahim Wabissanadil mutasili Ilal imamil muallibi rahimahullahu ta'ala Wa adamannap'abihi wabibarakati ulumihi Fiddaro ini amin naqola Faedatun Ay hadihi faedatun Ya juju lizzawji Ay yadriba zawjatahu Alatar ki zinati Wa huwa yuri duha Kalimat yang itu ketemu ya Ya juju lizzawji boleh hukumnya bagi seorang suami Ay yadriba zawjatahu Memukul istrinya Memukul istrinya Dari lantaran apa? Alatar ki zinati Dari lantaran kagamau bersolek Kagamau dandan berhias Wa huwa yuri duha Sedangkan suaminya kepengen istrinya berhias Jadi itu laki pengennya bini dandan gitu Dia kagamau Boleh dipukul Jadi boleh itu jangan diartikan harus ya Boleh dengan harus itu beda bu ya Jadi boleh itu tawaran Ya kalau mau Kalaupun iya harus memukul ya tentu Doroban gue rumubar rohin Pukulan yang tidak melukai Sentil dah sentil Kira-kira Ya lo kan digamparin Gak boleh digamparin ya Jadi kan seseorang boleh tidak menggunakan haknya ya Kan ini hak namanya Hak itu tidak harus digunakan Beda dengan kewajiban Jadi kalau dia mau boleh Pukul Dengan pukulan yang tidak melukai Hanya sebatas meninggalkan efek jerak saja Seperti halnya memukulnya seorang tua terhadap anak yang meninggalkan sholat Yang dia sudah sampai pada usia akil balik Sebelum akhir balik Apa namanya lanjut ya Murohik Sobi Tamiz Murohik balik Nah 10 tahun Kan anak 10 tahun Kan anak 10 tahun kalau tidak sholat Orang tua boleh mukul ya Nah itu mukulnya kayak gitu Jangan digamparin Jangan digamparin Ngasih pelajaran aja Itu juga sama sama bini Kayak gitu Watarkil Ijabati Ilalpirosh Yang kedua Seorang suami boleh memukul istrinya Dari lantaran menolak ajakan tidur bareng di tempat tidur Tidur doang Ya iya kali Ya iya kali tidur doang ya Ya tiba yang tidur masa kagak mau Gitu Kan ibadah nemenin tidur juga ya Pokoknya urusan nemenin istri ke laki itu Serba ibadah Asal jangan nemenin main judi Iya kan Ada loh Istrinya nemenin lakinya main judi Nemenin makan Nemenin tidur Nemenin ngobrol Melihat wajah suami aja ibadah Ya suami juga kayak gitu Melihat wajah istri Ibadah Jangan mau ke orang lain mulu yang diliatin Itu kira-kira ya Uyibu-ubu kalau sama artis Wow istris Wow ini ganteng Nah artis Lakinya mah biasa aja Sampai urusan bebas aja Aduh udah ketukar banget Ampat tukang kredit Mabilangnya akang Mulu akang Amalaki bilang elu Pertamanya memanggilnya bapak Kesananya elu Pak dari mana aja lu Bapak tapi elu Kagak paham saya Jadi dia boleh Seorang suami itu Memukul istrinya Dari lantaran Sang istri Menolak ajakan Tidur bareng Dia ajak ibadah Kagak mau Gitu ya Dan boleh seorang suami Memukul istrinya Dari lantaran Dia keluar rumah Tanpa izin suami Tanpa izin suami Persoalannya Kalau pas dia Di luar rumah Suaminya Ada keperluan Kan jadi susah nih Tapi ada tanya Yang tanya sama saya Pustad Jadi kalau kita Harus selalu izin Sama suami Termasuk belanja Belanja Kan tukang sayuran Suka kadang-kadang Lewat depan rumah tuh ya Keluar datu ibu-ibu Termasuk keluar ubat itu Termasuk keluar Buat ke warung Beli cabai Misal gitu Kira-kira Gitu kan Kalau Kalau patokannya Zohir kalimat Kalimat yang ada deh Ya semua keluar Semua yang bernama keluar Mesti izin Dari suaminya Apakah serumit itu Gambaran tentang Rumah tangga Dalam Islam Seorang istri Harus nyari-nyari Lakinya Kalau mau keluar Nelanjari dulu Terus izin Bang Saya mau ini Mau ini Mau ini Gitu ya Itulah perlunya Musa Musawara Duduk bareng dulu dah Duduk bareng Ngobrol tipis-tipis Soal hak dan kewajiban yang sederhana-sederhana Bang Kalau soal Kayak gini Apa kita Tidak Lebih baik Mencari solusi Terbaik Tiap Saya mau keluar Dari abang Kalau abangnya Lagi ada Kalau kagak Kan kadang-kadang Laki Kalau lagi keluar rumah Kagak tahu Keluarnya kemana Tiba-tiba Ada di rumah RT Mending tuh Ada di rumah Tetangga RT Tetangga RT-nya Kagak punya laki Susah Ngerinya Udah Musawarahin Kata laki gini Ibu Kalau bilangnya ibu ya Mama Kalau bilang mama Matu Mak lah Apake lah ya Untuk hal-hal sederhana Udah saya izinin Nggak perlu minta izin lagi Kan gitu Kalau kan mau cari gas Pake nyari gue Gitu Gitu Padahal yang tugas Pasangin gas Siapa Ayo Pasti nyuruh lakinya Emang ibu-ibu Kadang-kadang suka licik juga ya Untuk urusan yang bahaya-bahaya Yang risiko mati Nyuruh laki Api dicariin Bang Pasangin gas Lah emang lu kambang Ngapa emang gak aku bisa Takut Meleduk Geliran yang risiko-rasiko Nyuruh lakinya Buat hal-hal sederhana Kalau memang perlu Buat belanja Buat ini Buat itu Kaggap perlu izin dah Udah diizinin Gitu enak ya Enak lah Itu kan musyawarah namanya Persoalan orang-orang Mumin itu Selalu diselesaikan Dengan jalan musyawarah Hatta untuk persoalan Keluarga atau rumah Rumah tangga Tapi Kalau kita bicara Soal hukum asalnya Boleh Seorang suami Memukul istrinya Dari lantaran Keluar rumah Tanpa izin Suami Ada tukang perang Lakinya tukang perang Mau perangkat Pergi perang Pesan sama bininya Jangan keluar Kalau saya belum pulang Jangan keluar Saya kagak izinin Berangkat dan dia perang Eh bapaknya sakit Disusulin Kagak mau Kenapa Saya pegang Pesan suami saya Ampe sakit parah Susulin lagi Suruh pulang Kagak mau juga Kenapa alasannya Saya pegang Amanah suami Saya Ampe meninggal dunia Kagak pulang Tuh orang Tolak Tolak kata kita Batu ini anak Kagak punya pikiran Orang tua Segitu mau mati Dia diparanin Suruh pulang Kagak pulang Kata kita Berani Tapi apa yang terjadi Rasulullah Sallallahu Mengabarkan pada Anak itu Bahwa orang tua Tersebut Masuk surga Gara-gara punya Anak solehah Yang taat pada Suaminya Gitu loh Jadi ketaatan pada Suami itu Melebihi Ketaatan pada Orang tua Akhirnya Akhir Akhirnya Gitu loh Bu Ini beda ya Ibu punya suami Sampai kapanpun Selama ibunya Masih ada Dia mesti punya Milik ibunya Paham gak Ibu punya suami Sampai kapanpun Selama ibu Dari suami ibu Masih ada Dia tetap Milik ibu Ibu Ketaatannya Harus lebih banyak Pada ibunya Ketimbang pada ibu Sebagai is Istri Tapi kalau ibu Punya istri Walaupun ada Orang tua Ketaatan pada suami Mesti lebih besar Ketimbang pada orang Gitu ya Supaya kagak salah Kagak salah Memahami Tekstek Kebijakan agama Kadang-kadang kan Orang suka salah Memahami Tekstek keagamaan Ini kayak gini Amat aturan Gitu ya Ini kan aturan Allah Dan seorang suami Boleh memukul istrinya Dari lantaran Ia memukul Anaknya yang belum berakal Karena anaknya Nangis Melulu Anak kecil Nangis Ini anak kecil Digebugin Mbak-emaknya Gara-gara itu Seorang suami Boleh Mukul istrinya Karena ngegebugin Anaknya Anaknya Lah anak belum berakal Nangis Digebugin Anak kecil Nangis Namanya juga Anak kecil Emang kerjaannya Nangis Kayak belum pernah Kecil aja Jadi kan Jadi tidak Pada tempatnya Seorang anak kecil Yang nangis Kemudian Digebugin Dipukulin Sama ibunya Kalau kasus ini Terjadi Sang suami Boleh Menghukumnya Dengan cara Memukul Istrinya Gitu Ya Gitu Awalah Satmi Ajnabiyin Atau dari Lantaran Ia memaki Orang lain Istrinya Ngomelin Orang lain Tanpa Alasan Mendasar Dari Lantaran itu Maka suami Boleh juga Memukul Istri Yang kayak gitu Ngapain Ngomelin Orang lain Gitu Ya Bu Urusan Omel Mengomel Jadi urusan Dunia Herat Nabi Pernah Bertanya Ke Sahabat Atad Druna Menil Mublis Kalian Tau gak Orang yang Paling Boke Bangkrut Boke dan Bangkrut Mublis Mim Mim Lam Sin Mublis Hati-hati tuh Jangan Pake nama Siapa Nama Anaknya Ahmad Mublis Amat Boke Mublis Jawab Sahabat Al Mublis Subi Naman Ladir Hamaw Ladinaro Orang Mublis Orang Boke Orang Bakkrut Itu Orang Yang Kaga Punya Duit Gitu Bukan Bukan Itu Kata Nabi Orang Mublis Atau Boke Itu Orang Yang Banyak Amalnya Ketika Mati Dibawa Semuatu Amal Tapi Banyak Persoalannya Wasatta Mahada Wasapp Pagadam Mahada Waqada Pahada Dan Lain Lain Ketika Disidang Sama Allah Pernah Ngomelin Si Anu Pernah Mencacimaki Si Anu Pernah Menumpahkan Darah Si Anu Dan Lain Lain Habis Amalnya Dikasih Kasihin Semua Orang Yang Pernah Dicacimaki Di Omelin Dan Lain Lain Bangkrut Dia Bawanya Dari sini Banyak Orang Amalnya Banyak Rajin Ngaji Juga Rajin Tahajud Rajin Cuman Itu Tadi Rajin Ngomelin Orang Juga Diminta Nanti Amalnya Ini Minta Itu Minta Yang Lain Minta Juga Habis Jadi Dari Lantaran Itu Maka Bila Ditemukan Seorang Istri Mencacimaki Orang Lain Dan Suaminya Ingin Menghukumnya Dengan Cara Memukulnya Boleh Gitu Dalam Menangkah Menyelamatin Ya Dalam Menangkah Menyelamatkan Istrinya Wa Alatam Zikis Yabiz Zawji Dan Boleh Hukumnya Seorang Suami Memukul Istrinya Dari Lantaran Meludahi Pakaian Suaminya Gusah Dalam Gambaran Meludahilah Menghinalah Menghina Pakaian Suami Bang Kayaknya Abang Doang Laki-laki Yang Kalau Pake Baju Gak Ada Pantes Pantes Itu Misalnya Lah Laki-laki Lu Gimana Suka Ngomentarin Penampilan Laki Suami Gitu Ya Padahal Ini Baju Yang Ngurusin Dia Yang Nyetrikain Dia Kalau Akhirnya Dipake Gak Pantes Pantes Kalau Mantesin Bagus Mantesin Bagus Harus Ya Ini Istri Kalau Mengkondangan Dandan Ceritanya Setor Ke Kita Pantes Gak Ya Udah Gitu Ya Suka Gitu Gak Harus Harus Sebagai Bukti Bahwa Untuk Hal-hal Sesederhana Itu Saja Kita Mesti Bisa Kompakan Gitu Itu Harus Gak Gitu Jangan Diem Gak Gak Gomen Tapi Malah Akhirnya Menilai Dengan Penilaian Yang Gak Enak Gitu Itu Itu kan Bagian Dari Penghinaan Terhadap Seorang Suami Kalau Seorang Istri Berkomentar Miring Tentang Penampilan Suaminya Apalagi Dibanding Bandingkan Dengan Orang Lain No Pake Baju Kayak Anjas Mara Atu Anjas Mara Pake Bakiyak Ganteng Dia Dasar Wahdilihnya Tihi Dan Karena Memegang Jenggotnya Jenggot Suaminya Gini Ini Urusannya Adat Gini Bu Kalau Daerah Timur Tengah Arab Umumnya Orang Kalau Dipegang Jenggot Terhina Merasa Terhina Kalau Dikita Dipegang Apa Kepala Kali Jadi Istrinya Megang Kepala Suaminya Kayak Ngedotin Gitu 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 Salah Satu Perilaku Yang Bisa Merendahkan Martabat Seorang Suami Tapi Kalau Di Arab Ini Jenggot Jadi Kalau Orang Arab Kita Pegang Jenggot Jangan Coba Dome Elin Kita Di Bahlul Bahlulin Nama Dia Bahlul Bahlul Nah Kalau Perempuan Yang Paling Gagak Suka Dipegang Apa Pinggul Ditemuk Pinggul Gitu Nah Itu Kira Kira Begitu Ya Artinya Gini Masing Masing Orang Punya Tempat Yang Berbeda Dalam Hal Ketersinggungan Pribadinya Ini Gini Laki Laki Itu Lebih Memelihara Kepala Ketimbang Dari Bagian Kepala Kebawah Ini Saya ingin Pengen Ukurin Dalam Praktek Nyolatin Nyolatin Jenajah Bu Kalau Kita Menselatkan Jenajah Kepala Jenajah Dimana Di Utara Artinya Di sebelah Samping Kanan Imam Baik Laki Laki Maupun Perum Perlu Dicatat Bu Ini Pikih Lanjutan Tapi Ya Bagi Seorang Jenajah Laki Laki Lebih Utama Kepalanya Di Kiri Wantaj Allah Raksad Zakari An Yasa Adil Imam Wa Ma'domuhu An Yaminihi Wayakipu Qoriban An Raksihi Hendaklah Engkau Meletakkan Memposisikan Kepala Jenajah Laki Laki Di Sebelah Kiri Imam Berarti Selatan Wa Ma'domahu An Yaminihi Badannya Di Sebelah Kanan Imam Kesana Berarti Wayakipu Qoriban An Raksihi Dan Dia Berdiri Dekat Kepalanya Imam Berdiri Didekat Kepala Jenajah Laki Laki Kenapa Karena Karena Bagian Kepala Itu Lebih Dijaga Oleh Semua Laki Tapi Kalau Jenajah Perempuan Imam Sunnah Berdiri Persis Didekat Pinggul Perempuan Itu Kalau Jenajah Perempuan Kepalanya Kemana Sono Hukum Asal Kalau Hukum Boleh Kemana Hukum Boleh Yang Penting Jenajah Didepan Andai Kata Ada Jenajah Yang Bisa Suruh Berdiri Kita Berdiri Sah Hukum Disolatin Kayak Gitu Pikir Lanjutan Ini Rada Rada Jero Rada Rada Dalam Rada Rada Tengah Bacanya Rada Rada Tengah Jangan Dipinggir Kalau Dipinggir Kaga Ketemu Ya Jadi Itu Pembahasannya Patul Muin Baru Ada Patul Wahab Baru Ada Kalau Di Kitab-kitab Matan Tidak Ketemu Penjelasan Itu Ini Dalam Mereka Ngukur Soal Yang Saya Bilang Tadi Semua Orang Punya Tempat Yang Berbeda Dalam Soal Ketersinggungan Pribadinya Jadi Kalau Ada Seorang Perempuan Noyor Lakinya Dan Terhukum Sebagai Seseorang Yang Boleh Dihukum Dengan Diomelin Diomelin Dipukul Ini Munasabah Pantes Cuma Tentu Ngukulnya Jangan Keras-keras Nanti Bisa KDRT Kalau Udah KDRT Ini ingat Jadi KDRW WAKOLIHALAHU YAHHIMAR YABALID BAHIN SATA MAHAKOBLA DALIK Dan Boleh Juga Seorang Suami Memukul Istrinya Dari Lantaran Ngomongin BODO He BODO BODO Amat Laki Gua Gitu Misalnya Pukul Bilang BODO Gak Kayak Dulu Waktu PDKT Bilangnya I love you Segala macam Udah Jadi Laki Dibodoh Bodohin Gitu Bodoh Bodoh Juga Laki Sendiri Daripada Pinter Laki Orang Harus Dihargai Ibu Ini Lebih Soal Kunci Masuk Surganya Ibu Masuk Surga Ibu Ibu Itu Sederhana Kuncinya Bagaimana Cara Suami Memperoleh Keridoan Ya Ayu Memroatin Matad Wazaw Juhar Din An Had Dakhulat Dil Jannah Perempuan Siapa Yang Mati Kalau Lakinya Ridho Masuk Surga Sudah Sudah Jadi Bikin Cara Gimana Supaya Suami Ridho Berarti Tidak Boleh Masuk Pada Satu Perbuatan Atau Tingkah Laku Yang Sekiranya Membuat Suami Tersinggung Sehingga Hilang Keridoannya Ya Walakas Biwajih Haligwairi Mahrumin Dan Atas Membuka Wajahnya Di hadapan Orang Yang Bukan Mahrum Mahrum Apa Mahrim Mahrum Apa Mahrim Ayo Kalau Mahrum Mahrum Orang Yang Statusnya Bukan Sebagai Suami Bukan Keluarga Bukan Anak Orang Lain Ya Kalau Mahrim Orang Yang Berihrom Nih Ahroma Yuhrimu Ihroman Bahwa Mahrimun Artinya Orang Yang Ihrom Tasribnya Harus Ketemu Ntar Tasribnya Tapi Kalau Mahrum Orang Yang Memang Diposisikan Menjadi Haram Buat Kita Untuk Melakukan Hal-hal Tertentu Mahrum Bukan Mahrim Mahrum Kalau Mahrim Orang Ihrom Membuka Wajah Di hadapan Guir Mahrum Itu Kan Haram Bagi Perempuan Haram Hukumnya Maka Dari Lantaran Itu Seorang Suami Boleh Menghukumnya Dengan Cara Memukul Istrinya Kenapa Dibuka Di hadapan Orang Lain Gitu Ini Kalau Udah Ngebahas Soal Begini Ribet Urusan Kenapa Ribet Waduh Nanti Ada Kesan Kesan Mendorong Ibu Ibu Sumpah Pake Cadar Serem Serem Tapi Memang Hukum Asal Itu Kaya Gitu Memang Perempuan Harus Menutup Seluruh Auro Coba Auro Perempuan Mana Jami Ubadani Semua Badan Badannya Tapi Kalau Dalam Solat Semua Badannya Kecuali Wajah Dan Nah Itu Gitu Loh Ya Udah Gini Aja Ibu Pake Cadar Kagak Bisa Apalagi Pake Helm Ilo Kan Pake Helm Ya Yang Bending Asal Jaga Aja Dari Hal Hal Yang Sekira Kiranya Menimbulkan Bidna Ya Saat Harus Terlihat Wajah Oleh Orang Lain Jangan Semata Mata Memperlihatkannya Bahwa Orang Lain Ngeliat Bahwa Orang Lain Ngeliat Wajah Kita Karena Orang Lain Punya Mata Gitu Ya Yang 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 Bending Ibu Jangan Niat Memperlihatkan Woi Kau Laki Laki Ini Muka Gue Nah Itu Haram Haram Tapi Kalau Ibu Ibu Sedang Membuka Wajahnya Dengan Tanpa Tutup Tiba Tiba Ada Sekelompok Laki Laki Lihat Yang Haram Dia Tapi Ini Memang Aturan Aturan Eh Sampai Mana Ini Digit Lagi 10 Menit Lagi Awatakallamaha Ma'ajnabin Awatakallamaha Zawjiliyaz Ma'alajnabiyy Yusotaha Awatak Ihamin Betih Ma'alam Tajur Rol Adatubi Atau Seorang Istri Yang Berbicara Ngobrol Dengan Laki Laki Lain Boleh Dihukum Dihukum Dengan Cara Dibukul Atau Ngobrol Dengan Suaminya Dengan Sengaja Mengeraskan Suaranya Supaya Orang Lain Ngelihat Ngedenger Biar Orang Lain Dengar Atau Ia Memberikan Sesuatu Dari Rumahnya Dengan Pemberian Yang Tidak Umum Diberikan Nih Kalau Dari Rumah Yang Umum Diberikan Misalkan Capek Boleh Umum Ya Ibu Mau Rujak Nggak Misalnya Keluarin Rujakan Dari Kulkas Silahkan Makan Barang Ibu Saya Punya Seblak Mau Enggak Tapi Kalau Gini Bu Mau Lemari Ini Saya Kasih Lemari Di Rumah Saya Ini Umum Enggak Jadi Kalau Ada Seorang Istri Memberikan Sesuatu Dari Rumah Suaminya Dengan Pemberian Yang Tidak Umum Diberikan Itu Seorang Suami Boleh Menghukum Dengan Cara Memukul Istrinya Motor Hatu Hatunya Dikasihin Itu Misal Kalau Ngasih Bolu Air Minum Atau Apa Biasalah Biasa Yang Biasa Biasa Terus Biasain Biar Jadi Kebiasaan Kena Saling Memberi Itu Baik Menjadi Tidak Baik Kalau Di Atas Harga Yang Luar Biasa Karena Bagaimanapun Yang Di rumah Itu Harta Suaminya Itu Yang Harus Dicatat Makanya Gini Ada Sifat Laki Laki Yang Tidak Baik Buat Dia Lebih Baik Buat Perempuan Apa Bahil Laki Laki Kalau Pelit Bagus Tapi Kalau Yang Pelit Perempuan Itu Bagus Kenapa Supaya Dia Menjaga Apa Yang Harus Dia Keluarkan Dari Harta Suaminya Gitu Terakhir Soal Kebolehan Suami Memukul Istrinya Dari Lantaran Kaga Solat Yang Umum Dijelasin Dalam Kitab Kitab Piki Seorang Suami Tidak Boleh Memukul Istrinya Dari Lantaran Istri Kaga Solat Kenapa Karena Solat Itu Kaitannya Hak Dia Dengan Allah Ta'ala Tapi Boleh Memukul Istrinya Kalau Menolak Ajakan Tidur Kenapa Karena Ajakan Tidur Itu Adalah Hak Suami Itu Loh Ya Istri Kaga Solat Kaga Boleh Dipukul Cukup Dinasehatin Tapi Kalau Istri Dijak Tidur Kaga Boleh Dipukul Kan Itu Hak Dia Hak Allah Itu Lebih Ringgan Ketimah Manu Hak Manusia Makanya Disini Dua Kaul Ada Kaul Yang Membolehkan Memukul Istri Dari Lantaran Kaga Solat Ada Kaul Yang Tetap Menyatakan Tidak Boleh Kan Itu Hak Allah Ta'ala Cukup Dinasehatin Aja Biar Kesono Sononya Rajin Solat Itu Batas Baca Kita Demikian Alhamdulillah Kita Telah Sampai Pada Bacaan Ini Walaupun Sederhana Dan Sedikit Tentu Kita Mengharapkan Keberkahan Ya Mudah-mudahan Ini Hukum Bagaimanapun Ini Hukum Aturan Soal Rumah Tangga Biar Kita Bisa Jalanin Dengan Baik Allah Alam Biswa Allah Manfa'na Bima Alam Tanah Wa Alim Nama Yan Pauna War Zukna Ilma Yan Pauna Allah Mabarik Vidur Riyatina Wala Tadur Rahum Wawak Fikum Lito Atika War Zukna Bir Rahum Waj'alna Wa Iyahum Min Ahlil Ilmi Wal Khoir Wala Daj'al Nawa Iyahum Min Ahlil Jahli Wassu'i Wad Dair Rabbana Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh